Rumor Park Hang Seo tangani Timnas Indonesia, pakar sepak bola Vietnam, jelas kami harus khawatir. Pakar sepak bola Vietnam Fuman Hai buka suara terkait rumor Park Hang Seo melatih Timnas Indonesia. Belakangan ini muncul rumor bahwa PSSI ingin merekrut Park Hang Seo setelah kontrak dengan pelatih Sinta Aeyong berakhir. Kontrak Sinta Aeyong dengan Timnas Indonesia berakhir pada akhir 2023. Bahkan disebut-sebut Park Hang Seo akan mendapatkan gaji lebih tinggi saat menangani Vietnam. Fuman Hai meyakini bahwa Park Hang Seo akan menolak jika rumor itu benar adanya, karena keterikatan dengan Vietnam. Menurut saya, fakta bahwa orang membayar gaji tinggi untuk Park karena mereka pikir dia hebat, mereka sangat membutuhkannya, kata Fuman Hai, dilansir bolasport.com dari soha.vn. Dengan lingkungan sepak bola profesional, tentu saja jika ada undangan, Park akan berpikir serius. Tapi secara emosional saya tidak berpikir dia ingin pergi ke Indonesia. Bahkan di Asia Tenggara, saya tidak berpikir dia ingin membuat tim melawan Vietnam, karena cinta antara penggemar Vietnam dan dia sangat besar, ujarnya. Akan tetapi, Fuman Hai menilai jika Park Hang Seo melatih Timnas Indonesia maka akan membantu tim berkembang. Dengan talenta Park sudah cukup untuk mengubah sepak bola Indonesia, cukup membesarkan mereka dibanding masa pelatih Sintai Yong, kata Fuman Hai. Mungkin Federasi Sepak Bola Indonesia juga mengapresiasi itu, sehingga berniat mengundang Park. Park selalu percaya bahwa jika dia pergi ke lapangan sepak bola selain Vietnam, dia akan belajar dari pengalaman untuk mendapatkan kesuksesan baru, ujarnya. Lebih lanjut, jika Park Hang Seo benar melatih Timnas Indonesia, ia menilai menjadi kekhawatiran bagi sepak bola Vietnam. Kalau Park ke Indonesia, jelas kami harus khawatir, kata Fuman Hai. Karena dia sangat memahami sepak bola Vietnam, dia bagus, kemampuannya memandu taktik saat memimpin Indonesia melawan Vietnam akan jauh lebih menguntungkan, ujarnya. Namun sekali lagi Fuman Hai menilai Park Hang Seo akan sulit menerima tawaran dari Asia Tenggara karena rasa cinta pada Vietnam. Tapi Park juga mengatakan, ketika dia pikir dia sudah kehabisan kesempatan, dia menjadi terkenal berkat sepak bola Vietnam, kata Fuman Hai. Oleh karena itu, saat mempertimbangkan kemana harus pergi selanjutnya, Park juga akan memikirkan kata cinta, uang dia tidak lagi kekurangan. Tapi kecintaan terhadap sepak bola Vietnam selalu ada di hati orang seperti dia. Jika dia pergi ke daerah lain, dia mungkin menerima tawaran itu, tetapi di Asia Tenggara itu sulit. Ujarnya, Park Hang Seo menangani Vietnam pada 2017 hingga tanggal 31 Januari tahun 2023. Ia telah menyumbangkan trofi piala AFF edisi 2018, selain itu ia membawa Vietnam meraih dua medali emas SEA Games pada edisi 2019 dan 2021. Pelatih asal Korea Selatan itu membawa timnas U23 Vietnam menjadi runner-up piala Asia U23 2018. Masuk POT 1, ini calon lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi piala dunia 2026. Timnas Indonesia dipastikan akan mengawali perjuangan menuju piala dunia 2026 dari babak pertama kualifikasi zona Asia, siapa lawannya? AFC telah mengumumkan bahwa pengundian untuk kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia akan digelar pada Juli mendatang. Artinya, peringkat FIFA pada bulan Juli juga akan menjadi acuan dalam menentukan grup unggulan alias POT. Lantaran tidak masuk dalam peringkat 25 besar Asia, Indonesia lebih dulu harus berjuang dari babak pertama kualifikasi. Babak pertama bakal diikuti oleh 22 tim yang menempati peringkat 26-47 Asia berdasarkan ranking FIFA Juli nanti. Nantinya, ke-22 tim tersebut akan melakoni lagakandang dan tandang melawan tim yang ditentukan melalui undian. Lantas, negara mana yang akan menjadi lawan timnas Indonesia di babak pertama kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia? Indonesia saat ini berada peringkat 28 Asia, sehingga ditempatkan di POT 1 bersama 10 negara lain di peringkat 26-36 Asia. Kesepuluh negara tersebut adalah Kuwait, Hong Kong, Maladewa, Afganistan, Taiwan, Yaman, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja. Sedangkan POT 2 ditempati oleh Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei, Bangladesh, Pakistan, Timor Leste, Guam, Sri Lanka, dan Kepulauan Mariana Utara. Pembagian POT di atas masih bersifat sementara berdasarkan peringkat FIFA terbaru pertanggal 6 April tahun 2023. Oleh karena itu, susunan tersebut masih bisa berubah bergantung pada peringkat FIFA Juli mendatang. Namun, Indonesia sudah dipastikan akan berada di POT 1 karena tidak mungkin terkejar oleh Makau di peringkat 37 Asia. Bahkan, kemungkinan terjadi perubahan di susunan POT saat ini terbilang kecil dengan sisa dua laga FIFA Match Day. Untuk itu, Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim yang saat ini berada di POT 2 pada babak pertama kualifikasi. Kecuali Sri Lanka yang diban oleh FIFA, tim asuhan Sinta Aeyong itu berpeluang menghadapi 10 negara lainnya di POT 2. Dari 10 negara tersebut, 3 di antaranya berasal dari Asia Tenggara yaitu Brunei, Laos, dan Timor Leste. Nantinya, 11 tim pemenang dari pertandingan dua lag di babak pertama akan lolos ke babak kedua yang diikuti oleh 36 tim. Di babak kedua, 36 tim peserta akan dibagi ke dalam 9 grup yang masing-masing terdiri dari 4 tim. Dua tim dengan peringkat terbaik yang lolos dari babak pertama akan ditempatkan di POT 3, sementara sisanya di POT 4. Babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 diperkirakan akan dimulai pada 12 hingga tanggal 17 Oktober tahun 2023. Sebagai informasi, babak ini juga sekaligus akan menjadi babak pertama kualifikasi Piala Asia 2027, tim pemenang akan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027, sedangkan tim yang kalah maju ke babak playoff. Sementara itu, babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada November tahun 2023, serta Maret dan Juni tahun 2024. PSSI kasih target tinggi ke Sinta Aeyong, kalau gagal bagaimana? Kontrak dari pelatih Sinta Aeyong akan habis pada akhir Desember tahun 2023. Untuk itu, Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, meminta jaminan dari Sinta Aeyong perihal target ke depannya. Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga. Pak Erik kan kemarin udah kasih tau bahwa kan bulan Desember, 2023, kan, nanti dia akan dikasih target, ucap Arya Sinulinga di GBK Arena, Senayan, Selasak tanggal 11 April tahun 2023, malam. Kan dikasih target oleh Pak Erik, karena Pak Erik minta Sinta Aeyong ini lebih targetnya, sambung Arya. Di saat kontrak Sinta Aeyong segera habis, Timnas Indonesia termasuk dalam kontestan Piala Asia 2023 Qatar yang berlangsung pada tanggal 12 Januari hingga tanggal 10 Februari tahun 2024. Pada ajang ini, Timnas Indonesia tergabung di pot 4 bersama India, Tajikistan, Thailand, Malaysia, dan Hongkong. Sayangnya, Arya tidak menyebut secara detail target seperti apa yang dibebankan oleh Sinta Aeyong. Dia hanya menyebut, yang pasti harus menyasar pencapaian yang tinggi. Yang pasti pokoknya dia pelatih bagus, kata Arya. Dikasih target bagus, tutupnya, terdekat, Sinta Aeyong akan menangani Timnas Indonesia di FIFA Mat Day Juni tahun 2023. Terdapat dua kesempatan tanding bagi skuad Garuda Indonesia, satu lawan sudah dikantongi. Yaitu menghadapi Palestina pada tanggal 14 Juni mendatang. Awalnya, Sinta Aeyong menukangi Timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Akan tetapi, harapan tersebut pupus, karena FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pembatalan ini disinyalir imbas penolakan terhadap keikut sertaan Israel di Piala Dunia U20 2023. Berdasarkan rencana, Piala Dunia U20 2023 berlangsung pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023.